Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncomuvi. Semoga Tuhan yang maha isa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncomuvi akan membawakan alur cerita film yang berjudul Polis Giri. Film ini mengisahkan tentang seorang wakil komisaris polisi yang berpacu dengan waktu untuk menangkap pelaku utama pembantaian masyarakat di wilayahnya. Dia hanya mempunyai waktu tujuh hari sebelum dipindah tugaskan oleh atasannya yang tunduk pada pelaku kejahatan. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja tanpa banyak basa-basi ini dia alur ceritanya. Di awal film, seorang pria misterius berjalan mendekati seseorang dan membunuhnya tepat di depan umum. Ternyata korban pembantaian tersebut merupakan seorang hakim. Berita pembantaian hakim ini tentu saja viral dan menjadi berita utama di berbagai media kota Nagapuram. Nagapuram adalah sebuah kota yang berada di perbatasan Andhara Pradesh, India. Kota itu adalah basis utama dari berbagai bisnis ilegal seperti perdagangan minuman keras, penjualan senjata api ilegal, dan peredaran obat-obat terlarang dan masih banyak lagi tentunya. Suatu hari, seseorang pria bernama Rudra datang ke kota tersebut untuk membeli minuman keras. Dia membeli minuman keras tersebut untuk diminum, ya iyalah masa mau dibuang. Mencuci mukanya, kumur-kumur mulut bahkan mencampuri minuman itu ke dalam makanan yang akan ia makan. Suatu ketika, Rudra terlihat selengean di tengah jalan. Dia tengah santui menghalangi jalan sebuah mobil yang akan melintas. Mobil itu tentu saja mengklakson Rudra yang menghalangi jalannya. Namun, bukannya segera minggir dari tengah jalan, Rudra justru marah dan membuat Toto, pengendara mobil, menjadi ketakutan. Toto adalah seorang pria beragama Hindu yang hendak pergi ke rumah calon istrinya yang bernama Seher. Namun, sesampainya di sana, Seher justru kabur dari rumahnya bersama sang ayah. Ayah, Seher tak ingin putrinya menikah dengan Toto yang beragama Hindu. Dia hanya ingin Seher menikah dengan laki-laki Muslim. Namun, istrinya terus mendesak dan menjodohkan Seher dengan Toto. Dia ingin Seher menikah dengan laki-laki yang beragama Hindu. Di tengah pelarian tersebut, Seher dan ayahnya menyaksikan Rudra yang sedang dikejar-kejar oleh massa karena mencuri sepeda motor. Namun, anehnya, bukannya kabur membawa motor curiannya tersebut. Rudra justru pergi ke kantor polisi dan melaporkan kepada Inspektur Javon. Bahwa dirinya telah mencuri satu sepeda motor. Inspektur Javon lalu mengatakan kepada Rudra, Jika Rudra ingin memberikan saya sejumlah uang, maka dia tidak akan meneruskan kasus pencurian ini. Rudra menuruti kata-kata Inspektur Javon, dia memberikan sejumlah uang untuk menyuap Inspektur Javon. Namun, bukannya pergi dari sana, Rudra kembali melaporkan kepada Inspektur Javon bahwa dia juga telah mencopet dompet milik seorang pria. Inspektur Javon kembali mengatakan kepada Rudra, Jika dia memberikannya sejumlah uang, maka Inspektur Javon tidak akan melanjutkan kasus pencopetan tersebut. Rudra kembali menuruti permintaan Inspektur Javon. Dia menyerahkan uangnya, kemudian pergi dari sana. Namun, tak lama kemudian, Inspektur Javon menyadari bahwa dompet yang dicopet oleh Rudra adalah dompet miliknya. Rudra lalu pergi ke sebuah perdagangan senjata ilegal. Dia meminta agar pendagang tersebut menunjukkan semua senjata yang dimiliki oleh mereka semua. Rudra lalu mengambil sebuah pistol dan menodongkan kepada penjual. Dia mengancam agar penjual tersebut memberikan semua uang miliknya kepada Rudra. Penjual yang takut dengan ancaman Rudra tentu saja memenuhi permintaannya tersebut. Dia memberikan semua yang dimilikinya kepada Rudra. Setelah tujuannya tercapai, Rudra lalu pergi dari sana dan kembali menjalankan aksinya. Kali ini, Rudra pergi ke markas ketua gangster di kota Nagapuran yang bernama Ferramani. Ferramani mengira bahwa Rudra adalah seorang pembantai bayaran. Kemudian, Ferramani meminta Rudra bekerja di bawah naungannya. Dia berjanji akan memberikan Rudra uang yang sangat banyak jika berhasil membantai seseorang. Rudra juga akan dibantu oleh seorang polisi dalam menjalankan tugasnya nanti. Tapi sebelum itu, Ferramani ingin menguji Rudra terlebih dahulu. Dia ingin melihat beberapa akurat Rudra dalam menembak sasarannya. Rudra diminta untuk menembak target yang ada jauh tepat di depannya sana. Namun, bukannya menembak target tersebut, Rudra justru menembak kepala Ferramani tepat di hadapan anak buahnya. Anak buah Ferramani tentu saja terkejut dengan hal tersebut. Mereka murka dan langsung menyerang Rudra. Rudra dikroyok, namun dia berhasil menghajar dan melibas mereka semua dengan sangat mudah. Di sisi lain, seorang polisi yang tadi ada di sana menghubungi kantornya untuk meminta bantuan. Namun, hal tersebut diketahui oleh Rudra. Rudra ingin menghabisi polisi itu, namun tiba-tiba sekelompok polisi yang tadi dipanggil sudah sampai ke lokasi dan langsung menodongkan Rudra. Polisi tadi menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa Rudra telah menghabisi Ferramani. Namun, Rudra mengatakan kepada mereka semua bahwa Ferramani memang layak untuk dihabisi. Dia adalah seorang yang sudah membunuh hakim. Polisi-polisi yang ada di sana tentu saja bingung bagaimana mungkin Rudra mengetahui bahwa Ferramani adalah pelaku pembantaian itu, sedangkan polisi saja masih belum menemukan tersangkanya. Salah satu dari polisi itu kemudian bertanya, siapakah Rudra yang sebenarnya? Rudra dengan lantang menegaskan bahwa dirinya adalah Rudra Aditya Demprats, seorang wakil komisaris yang baru saja dipindah tugaskan dari kota Mumbai. Dia akan membasmi semua kejahatan kecil maupun kejahatan besar yang ada di kota ini ujar Rudra. Semua polisi yang ada di sana sontak saja langsung memberikan hormat kepada Rudra. Rudra lalu mengatakan kepada polisi yang tadi terlibat dan menjadi anak buah Ferramani akan dipecat dan ditahan dengan dakwaan konspirasi kejahatan. Suatu hari, sebuah rombongan mobil datang ke kota Nagapuram. Rombongan itu disambut meriah oleh pejabat-pejabat penting yang ada di sana. Ternyata rombongan itu adalah rombongan dari seorang yang bernama Nagori Subramaya. Nagori adalah mafia terbesar yang mengendalikan banyak bisnis ilegal di kota Nagapuram. Dia adalah mafia yang paling ditakuti di kota itu. Bahkan para pejabat, polisi, dan menteri pun tunduk di hadapannya. Nagori selalu memberikan komisi uang swap untuk membungkam mereka. Di sisi lain, Rudra sedang mengumpulkan semua anak buahnya untuk memperkenalkan diri. Rudra adalah sosok yang menakutkan bagi anak buahnya. Dia tak segan-segan memberikan hukuman kepada anak buahnya jika terbukti lalai dan bersalah dalam melaksanakan tugas. Contohnya saja, saat anak buah Rudra telat menaikkan bendera kebangsaan, Rudra langsung menghukum anak buah tersebut dengan mensekor sebeberapa hari. Rudra mengatakan kepada anak buahnya, kalian boleh membiarkan penjahat di kota ini bebas, namun kalian tidak boleh membiarkan masyarakat disakiti. Kita harus menunjukkan bahwa polisi memang melindungi dan mengayomi masyarakat. Rudra lalu memanggil Inspektur Javan dan menunjuknya sebagai tangan kanan untuk mengurusi semua kejahatan di kota ini. Inspektur Javan yang masih lolok, kemudian bertanya kepada wakil komisaris Rudra, Pak, Anda ini sebenarnya polisi atau seorang penjahat sih? Kemarin Anda mencuri motor dan mencopet dompet saya. Sekarang Anda menjelaskan bahwa Anda adalah wakil komisaris polisi di wilayah ini. Rudra lalu menjawab pertanyaan Javan. Saya adalah keduanya Javan. Saya adalah polisi sekaligus penjahat, ujar Rudra. Sejak hari itu operasi penggerebakan besar-besaran pun dilakukan oleh Inspektur Javan di bawah naungan Rudra. Polisi menutup, menyegel dan menghancurkan banyak bisnis ilegal yang ada di kota Nagapuram. Nagori yang mengetahui banyak bisnis yang ditutup dan dihancurkan oleh Rudra tentu saja kesal. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Rudra. Kesokan harinya sebuah pencurian terjadi di toko emas. Pemilik toko itu menghubungi polisi untuk segera datang ke tempatnya. Namun tak lama kemudian Rudra datang ke toko itu tanpa menggunakan pakaian dinas. Seher yang kebetulan ada di sana langsung menuduh Rudra sebagai pelaku pencurian emas tersebut. Inspektur Javan beserta anak buahnya yang baru saja datang kaget melihat Rudra yang ada di sana. Mereka memberikan hormat kepada Rudra. Javan menjelaskan kepada semua orang bahwa Rudra adalah wakil komisaris Nagapuram yang baru. Semua orang terkejut mendengar hal tersebut. Rudra lalu membuktikan bahwa dirinya bukanlah pelaku pencurian emas. Rudra menemukan emas yang dicuri di dalam tas milik Seher. Tapi Rudra tak menuduh Seher begitu saja. Dia mengatakan bahwa emas itu sengaja ditaruh oleh pelaku pencurian untuk menyelamatkan dirinya. Tak berselang lama Rudra akhirnya menemukan pelaku pencurian emas tersebut dan membawanya ke kantor polisi. Seher lalu berterima kasih kepada Rudra. Namun setelah itu dia juga bertanya kepada Rudra mengapa Rudra yang merupakan wakil komisaris malah mencuri motor kemarin. Tapi Rudra sama sekali tak menjawab pertanyaan Seher dan pergi dari sana. Kesokan harinya Rudra datang menemui Nagori di rumahnya. Nagori sangat senang karena Rudra ada di hadapannya. Kini ia tak perlu repot-repot lagi mencari keberadaan Rudra. Nagori mengatakan kepada Rudra bahwa dia tahu semua tentang Rudra. Rudra lalu menanggapi perkataan Nagori bahwa dia juga tahu semua hal tentang Nagori. Puluhan bisnis-bisnis yang ilegal di sini adalah milik Nagori. Toko minuman keras, rumah bordil, perdagangan senjata api ilegal. Semuanya adalah milik Nagori. Rudra juga mengetahui tentang Nagori yang dulunya adalah seorang pengemis. Bahkan saking lamanya untuk mengemis, Nagori menderita Ambeien. Nagori yang merasa jengkel lalu berkata kepada Rudra bahwa dia tidak akan lama di sini. Nagori akan segera menghubungi atasan Rudra dan memintanya untuk memindahkan Rudra dari kota ini. Apalagi Nagori mengetahui bahwa Rudra adalah polisi yang bisa menghambat bisnisnya karena tak bisa disuap. Hei hei hei, kata siapa aku tidak bisa disuap? Aku telah tujuh kali dipindah tugaskan oleh atasanku dan selama itu aku mempelajari satu hal. Bahwa uang lebih penting daripada marah. Nagori kemudian memerintahkan asistennya yang bernama Padam untuk membawa segepok uang. Namun sebelum Rudra menerima uang suap tersebut, dia mengatakan tiga buah syarat. Yang pertama, jika Nagori menjadi tuan rumah kegiatan politik, teruskanlah. Tapi jika dia sampai melecehkan masyarakat, Rudra tak akan segan-segan untuk menghukum Nagori. Yang kedua, Rudra sama sekali tidak tertarik dengan bisnis ilegal melainkan milik Nagori. Tapi jika sampai anak buahnya memeras uang rakyat, maka dia tidak akan segan untuk menghajar mereka dimanapun mereka berada. Yang ketiga, Rudra mengetahui bahwa Nagori memiliki toko miras ilegal. Rudra tidak akan ikut campur dalam bisnis itu jika Nagori memindahkan toko mirasnya yang ada di dekat sekolah dan yang ada di rumah. Ibadah di tempat lain, Nagori lalu setuju dengan syarat yang diberikan oleh Rudra. Dan Rudra pun mendapatkan segeplok uang suap tersebut. Sejak saat itu Nagori dan Rudra menjadi sahabat. Ketegasan Rudra dalam memberantas kejahatan membuat dirinya selalu diserang oleh orang-orang yang tak dikenal. Suatu hari seorang tak dikenal ingin membunuh Rudra, namun Seher yang melihat itu dari kejauhan dan tak diam begitu saja. Dia langsung melempar HP-nya kepada Rudra dan berhasil menyelamatkan Rudra. Seher lalu melambai kepada Rudra sebelum pergi dari sana. Nampaknya Seher mulai jatuh cinta kepada Rudra. Sejak saat itu mereka terus berkomunikasi dan akhirnya saling jatuh cinta. Suatu hari Rudra datang ke rumah Nagori untuk mengambil uang suap miliknya. Namun di tengah perjalanan pulang Seher datang menghentikan mobil Rudra. Seher ingin agar Rudra menghentikan seorang polisi yang sedang memalak masyarakat. Karena tak ingin Seher curiga padanya. Rudra lalu menuruti permintaan Seher dan menghentikan polisi itu. Di perjalanan pulang Seher terus menggerutu kepada Rudra bahwa dia sangat membenci orang yang menerima uang suap. Ya kalau sekarang itu bisa disebut dengan nama serangan Fajar kali ya kan. Karena menurutnya menerima uang suap itu jauh lebih buruk daripada membantai. Seher kemudian turun dari mobil dan Rudra merasa lega karena Seher sama sekali tak mencurigainya. Kesokan harinya di kantor polisi seorang menteri dan anak buahnya datang menghadap Rudra. Sang menteri mengatakan kepada Rudra bahwa anak buahnya telah melakukan pemberkawasan kepada seorang wanita. Anak buahnya itu tak tahan melihat kemurusan dan kemolekan seorang wanita. Rudra lalu bertanya kepada menteri itu jika anak menteri memiliki kualitas yang sama dengan wanita yang diperkosa itu apakah Rudra boleh memperkawasnya? Sang menteri tentu saja marah mendengar kata-kata Rudra. Tapi Rudra kembali memarahinya Rudra lalu mengusir mereka dari sana dan dia tidak akan memproses kasus pemberkawasan itu. Ujar Rudra yang menatap mereka dengan sangat tajam. Keluarga korban yang melihat anak buah menteri itu dibebaskan tentu saja protes kepada Rudra. Mereka semua bertanya kepada Rudra bagaimana cara membebaskannya. Pelaku pemberkawasan itu dan tidak menghukumnya padahal jelas-jelas bahwa anak buah menteri itu telah melakukan tindak kejahatan pemberkawasan. Rudra kemudian menjelaskan kepada keluarga korban bahwa hukum tidak akan bisa menjerat orang tersebut karena orang itu merupakan anak buah menteri. Namun kalian tidak perlu khawatir karena dirinya lah yang akan menghukum anak buah menteri tersebut. Ujar Rudra. Tak lama kemudian beberapa orang kembali datang ke kantor Rudra untuk menyampaikan keluhannya. Mereka mengeluhkan tentang pom bensin yang telah melakukan kecurangan karena mengurangi takaran pengisian bensin. Rudra sama sekali tidak menanggapi laporan tersebut karena dia tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi ketika masyarakat menunjukkan seorang wanita yang telah dianiaya Rudra seketika murka dan berubah pikiran. Rudra langsung datang ke pom bensin yang dimaksud dan menghajar pegawai yang melakukan penganiayaan hingga babak belur. Usut punya usut ternyata pom bensin itu milik Nagori. Anak buah Nagori yang mengetahui hal tersebut langsung datang dan menyerang Rudra. Mereka berusaha untuk melukai Rudra. Namun Rudra dengan mudah mengalahkan mereka semua. Rudra lalu menyegel pom bensin tersebut. Nagori yang mengetahui hal tersebut tentu saja marah. Nagori lalu pergi bersama anak buahnya untuk mencari Rudra. Mereka mencegat Rudra yang tengah asik bermesraan dengan seher di dalam mobil. Nagori lalu mengancam Rudra dan menyampaikan keluhannya. Hei Rudra, mengapa kamu tegas sekali menyegel pom bensin milikku itu hah? Padahal aku tidak pernah lupa memberikanmu uang suap. Jika kau sampai melakukan hal seperti ini lagi, maka aku pasti akan menghabisimu. Ujar Nagori. Nagori lalu pergi meninggalkan Rudra di sana. Tak lama kemudian, seher yang mengetahui fakta tersebut juga pergi meninggalkan Rudra dengan perasaan kecewa. Dia sama sekali tak menyangka jika Rudra mau menerima uang suap. Kesokan harinya, Rudra datang menemui Nagori dan menyampaikan bahwa pom bensinnya telah dibuka kembali. Nagori tentu saja gembira mendengar kabar tersebut. Dia mengira bahwa Rudra telah tunduk kepada dirinya. Sebagai peringatan atas keberhasilannya tersebut, Rudra berencana untuk menggelar sebuah pesta. Dia juga meminta anak buahnya untuk mengundang Rudra hadir ke pesta tersebut. Singkat cerita, pesta pun digelar dan Rudra datang ke acara pesta tersebut. Dia bernyanyi dan bergoyang bersama Nagori di sana. Mereka sangat bahagia soal tetap terjadi apa-apa kemarin. Tapi setelah pesta selesai, ternyata dugaan bahwa Rudra telah tunduk kepada Nagori ternyata salah. Rudra sengaja datang untuk memberikan peringatan kepada Nagori. Dia menembakkan pistolnya lalu berkata kepada Nagori, Kamu telah melakukan suatu kesalahan karena berani mempermalukanku di hadapan wanita yang aku cintai. Aku menutup pom bensin milikmu. Itu bukan alasan salah satu pegawai di sana telah menganiaya seorang wanita di depan umum. Dan itu sama saja dengan melecehkan harga diri rakyat itu. Aku sudah mengatakan kepadamu bahwa aku akan menghukum siapa saja yang berani melakukan hal keji ujar Rudra. Rudra juga menegaskan kepada Nagori bahwa dia menerima uang suap itu. Hanya untuk menutupi kasus kejahatan Nagori, bukan untuk melarang dirinya bertugas. Di sisi lain, seher yang sudah mengetahui bahwa Rudra menerima suap, membuat nafsu makannya hilang. Tapi tak lama kemudian, sekelompok pria datang untuk menculik seher. Ternyata penculikan seher itu diperintahkan oleh Rudra. Rudra yang sengaja memiliki leher untuk menjelaskan tentang uang suap tersebut, Rudra tak ingin dirinya dipindah tugaskan, cuma gara-gara mengalangi bisnis para mafia. Rudra ingin memberantas kejahatan di kota ini, oleh karena itu untuk mewujudkan keinginannya maka dia harus mendekati para mafia. Itulah mengapa dia sengaja menerima uang suap agar para mafia sama sekali tidak curiga. Seher kini memahami tindakan Rudra setelah hubungan mereka membaik. Di sisi lain, Nagori sedang meminta saran kepada anak buahnya. Salah satu anak buahnya lalu mengatakan kepada Nagori bahwa kita bisa menghabisi Rudra dengan bom ponsel ini pak. Cukup menekan, tombol hijau saja dan bom akan meledak saat itu juga. Tapi saran itu ditolak oleh Nagori. Nagori mempunyai rencana lain, dia meminta semua anak buahnya untuk menutup pasar dengan alasan akan ada kegiatan partai. Para pedagang yang ada di pasar tersebut kemudian mengaduk kepada Rudra. Pak, bagaimana nasib kami ini? Jika kami tidak bisa mencari makan, maka akan bisa saja mati. Nagori menutup pasar secara paksa dan kami tidak mengetahui beberapa lama pasar akan ditutup. Rudra yang mendengar hal tersebut meminta mereka untuk berjualan di sana. Nagori yang mengetahui hal itu kemudian mengirimkan anak buahnya untuk mengobrak ablik pasar. Namun di saat yang bersama, Rudra juga datang bersama jajaran kepolisian. Awalnya mereka sama sekali tak takut dengan kedatangannya. Tapi ketika Rudra mengeluarkan parang dan tak segan-segan akan menghabisi mereka. Seketika nyali mereka pun saat itu langsung menciut. Mereka pergi meninggalkan pasar semua orang bersorak dan bangga kepada Rudra. Namun tidak dengan Nagori, dia menjadi gerah kepada Rudra berhasil menjadi pahlawan oleh masyarakat. Singkat cerita, Rudra baru saja menikah dengan seher upacara pernikahan pun digelar dengan sangat meriah. Tapi tak lama kemudian acara terpaksa harus dihentikan. Mereka tidak mengatakan apapun kepada Rudra. Mereka hanya ingin Rudra segera ikut mereka ke dalam pasar. Dan sesampainya di sana, betapa syoknya Rudra melihat banyak orang yang sudah tewas menjadi mayat. Mereka lalu mengatakan kepada semua orang, ini adalah perbuatan anak buah Nagori. Bagaimana para pendagang dan masyarakat dengan meledakan bom yang mereka bawa. Rudra yang sudah sangat murka tanpa pikir panjang lagi langsung menerobos masuk ke dalam rumah Nagori. Kedatangan Rudra sudah dinanti-nanti oleh Nagori. Nagori berkata kepada Rudra, Hei pengantin baru, bagaimana kado yang kukirimkan tadi sangat luar biasa bukan? Rudra yang penuh amarah mengancamakan membuat Nagori membayar semua perbuatannya tersebut. Dia bersumpah atas nama wakil komisaris polisi, Rudra Aditya Devarad sediakan membuat Nagori kembali menjadi pengemis seperti dahulu kalah. Rudra lalu pergi dari sana, namun sebelum itu Nagori dengan santai memperingatinya, Kau tidak akan mampu melakukan hal itu karena sebentar lagi kau akan dipindah tugaskan oleh atasanku. Tapi Rudra kemudian berkata kepada Nagori, Ini adalah surat perpindahan tugas yang telah diberikan oleh atasanku. Di dalam surat ini aku akan segera dipindahkan tujuh hari lagi. Dan itu adalah waktu yang cukup bagiku untuk menghancurkan dirimu. Rudra lalu pergi dari sana dan langsung mengganti seragamnya. Rudra mulai bergerak untuk menyegel semua usaha milik Nagori. Rumah-rumah bordil Nagori, truk-truk barang ilegal Nagori toko-toko miras milik Nagori perusahaan tambang batu milik Nagori, adalah agen perumahan milik Nagori dan usaha perikanan mobil. Nagori dan usaha perikanan milik mobil, semuanya telah disegel dan ditutup oleh Rudra. Nagori yang mengetahui hal tersebut tentu saja murka. Dia meminta anak buahnya untuk segera menculik Seher dan membantunya kemarin. Tapi aksi penculikan itu diketahui oleh Rudra. Dia sedang dikejar oleh beberapa preman beruntung Rudra dan anak buahnya sampai tepat waktu. Mereka berhasil menunjukkan Seher dan menyelamatkannya. Kesokan halinya saat Rudra ingin membelah dan menikmati durian Seher, sebuah telpon masuk dan mengganggu kesenangan Rudra. Penelpon itu mengatakan bahwa sebuah bom telah ditemukan di pasar. Rudra yang mendengar hal itu langsung bergegas pergi ke pasar bersama tim genggamannya. Namun sesampainya di sana Rudra yang telah melakukan pengecekan tak menemukan beberapa bom tersebut. Sang penelpon lalu mengatakan kepada Rudra bahwa bom itu berada di rumah sakit. Rudra bersama timnya langsung menuju rumah sakit namun kembali tidak menemukan keberadaan bom tersebut. Sang penelpon lalu kembali mengatakan kepada Rudra bahwa bom itu berada di bawah patung persis di seberang bom bensin. Rudra lagi-lagi langsung pergi ke sana namun sesampainya di sana ternyata padam. Asisten Nagori dan seorang menteri anteknya Nagori telah mempermainkan Rudra. Rudra lalu ditelepon oleh komisaris. Komisaris marah kepada Rudra telah mempermainkan anak buahnya. Kamu sudah membawa anak buahku pergi ke berbagai tempat namun tak menemukan bom tersebut. Pergerakanmu itu telah mengganggu aktivitas masyarakat ujar sang komisaris. Namun Rudra mengatakan kepada atasannya itu bahwa bom tersebut benar-benar ada. Dia telah menemukannya persis di bawah patung yang berada di seberang bom bensin. Bom itu berada di dalam mobil asistennya Nagori dan seseorang menteri. Rudra lalu menyurutkan api ke dalam tanki mobilnya padam dan boom mobil itu meledak seolah-olah karena ledakan bom. Nagori semakin geleng-geleng kepada bagaimana cara untuk menyingkirkan Rudra. Dia lalu menghubungi komisaris yang ternyata tunduk kepada Nagori. Komisaris meminta Rudra membawa satu batalion pasukannya untuk mengawal pawai seorang MLA bernama Prasat. Tapi Rudra meminta atasannya itu untuk membatalkan izin acara pawai tersebut. Rudra menilai jika pawai tetap dilakukan maksimal ada kemungkinan bakal terjadi sebuah kerusuhan. Walaupun begitu komisaris tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Ini adalah perintah pengantin Rudra. Kerjakanlah jika terjadi sesuatu aku yang akan bertanggung jawab. Komisaris juga menambahkan agar Rudra segera berdamai dengan Nagori agar tidak ada masalah lagi yang terjadi. Tapi Rudra tidak memperdulikannya. Di sisi lain Nagori dan anak buahnya sedang menyusun rencana untuk menghabisi Rudra saat acara pawai nanti. Tapi Rudra yang mengetahui bahwa Nagori ingin membunuhnya saat acara pawai tentu saja tidak tinggal diam. Dia mengumpulkan seluruh anggotanya dan merencanakan sesuatu. Kesokan harinya acara pawai pun digelar. Rudra dan anak buahnya berhasil memegang kendali jalannya pawai tersebut. Satu persatu rencana Nagori berhasil dipatahkan oleh Rudra. Rudra berhasil menutup sebuah toko tempat Nagori menyembunyikan senjata miliknya. Dia juga berhasil menutup sebuah jalan yang mengarah pada gudang penyimpanan senjata milik Nagori. Rudra menggiring Nagori dan rombongannya itu seperti kawanan bebek. Hingga sampai di suatu jalan para pedagang yang di sana menyerang rombongan pawai tersebut. Kerusuhan pun terjadi pertikaian tak diindarkan lagi. Ternyata kerusuhan itu adalah rencana Rudra. Dia bekerjasama dengan seluruh pedagang untuk menciptakan sebuah kerusuhan tersebut. Di tengah kerusuhan Rudra mengambil sebuah pistol ilegal yang sudah dipersiapkannya. Rudra lalu membunuh MLA. MLA yang menjadi antek Nagori. Dan saat Rudra melihat anak buah menteri yang dulu pernah memperkaus seseorang wanita. Dia lalu memberitahukan orang tersebut kepada abangnya korban. Abangnya korban tanpa banyak basa basi lagi. Langsung mengejar anak buah menteri tersebut dan membacoknya hingga tewas. Ternyata aksi Rudra yang membunuh para MLA itu diketahui oleh salah satu anak buah Nagori. Dia lalu melaporkan hal itu kepada komisaris. Komisaris tentu saja marah kepada Rudra. Namun Rudra berhasil mengelak tuduhan tersebut. Pak, ini pistolku. Pelurunya pun masih penuh. Bagaimana mungkin jika aku yang menembaknya sedangkan peluru pistolku masih penuh? Itu artinya bukan akulah yang menembaknya. Kau tahu siapa aku dan aku tidak mungkin menembak tanpa izin darimu. Komisaris tak mampu berkata apa-apa. Rudra juga menambahkan kepada komisaris bahwa aku sudah memperingatimu jika ada kemungkinan terjadi kerusuhan dan kau mengatakan bahwa kau yang akan bertanggung jawab penuh atas kerusuhan tersebut. Kini komisaris matiku itu dihadapan Rudra. Dia benar-benar tak mengira bahwa Rudra telah mengatur semua ini. Nagori yang tak terima dengan kematian anak buah dan antek-anteknya itu kemudian datang ke kantor polisi dan menuntut Rudra. Tapi Rudra mengatakan kepada Nagori bahwa kita ini impas. Kau sudah membunuh orang-orang di pasar dan aku telah membalaskan dendam mereka. Namun aku tak akan berhenti sampai di situ saja. Aku akan membuktikannya sumpahku padamu. Aku akan membuatmu kembali menjadi pengemis seperti dulu. Dan saat kau bertemu denganku nanti aku akan mengatakan maaf. Aku tidak memiliki uang receh kawan. Setelah perdebatan tersebut Rudra kembali melancarkan aksinya. Kali ini dia menargetkan Padam. Asisten Nagori. Rudra berhasil menculik Padam. Tapi Padam tentu saja marah dan memberontak. Rudra lalu menunjukkan kepada Padam video tentang anak dan istrinya yang telah disekap oleh Rudra. Padam yang tak ingin keluarganya kenapa-kenapa kemudian menanyakan apa yang Rudra inginkan. Rudra lalu meminta Padam untuk menceritakan bagaimana kronologi orang-orang di pasar itu bisa terbantai. Padam lalu berkata bahwa saat kerusuhan terjadi di pasar Nagori memberikan sebuah bom ponsel kepada seorang anak bocil. Dia mengatakan kepada anak bocil itu bahwa orang-orang yang bisa menghentikan kerusuhan ini hanyalah Rudra seorang. Nagori meminta anak kecil itu untuk pergi ke ayahnya dan ketika dia sudah sampai ke ayahnya tekanlah tombol hijau ini. Maka Rudra akan menjawab panggilanmu nanti. Saat itu juga bom kemudian meledak dan menewaskan orang-orang yang ada di sana. Rudra lalu membawa Padam untuk bertemu dengan pemasok bom tersebut. Merasa dibawa oleh Rudra untuk bersaksi di depan atasannya Rudra. Berdasarkan keterangan mereka tersebut atasan Rudra kemudian memperingatkan Rudra untuk segera menangkap Nagori dan nakwaan sebagai dalang utama dibalik kasus terorisme. Di sisi lain Nagori yang mengetahui kabar tersebut kini mulai merasa cemas. Dia meminta komisaris untuk melakukan sesuatu. Nagori tak ingin hidupnya hancur seperti dulu. Komisaris lalu bergerak dan memanggil Rudra untuk datang ke sebuah pertemuannya. Sebelum sampai di pertemuan itu Rudra diwajibkan untuk mengisi daftar hadir. Dia menulis namanya dan mengambil pena yang ada di sana. Sesampainya di tempat pertemuan ternyata Rudra sudah ditunggu oleh banyak orang-orang penting yang ada di sana. Mereka adalah para MLA setempat. Anggota parlemen, menteri-menteri atasannya Rudra dan senior-senior Rudra dari kepolisian. Mereka sepakat untuk meminta Rudra berhenti mengganggu Nagori. Namun Rudra menjelaskan kepada mereka semua bahwa Nagori adalah seorang penjahat dan harus segera ditangkap. Salah satu dari orang-orang itu mengatakan kepada Rudra, kau adalah polisi yang tidak jujur, kau juga menerima uang suap dari Nagori. Lantas, apa bedanya kamu dengan penjahat itu sendiri? Tak lama kemudian seorang bawahan Rudra datang memberikan sebuah dokumen. Ternyata dokumen itu berisi tentang laporan uang suap yang diterima Rudra. Pertama, Rudra menggunakan uang suap sebesar 2 juta untuk diberikan kepada pengemis. Kedua, Rudra memberikan uang suap sebesar 1 juta kepada masyarakat yang rumahnya digusur oleh Nagori. Dan yang ketiga, Rudra memberikan uang suap yang tersisa kepada anak yatim piatu yang tewas karena ledakan bom milik Nagori. Rudra menegaskan kepada mereka semua bahwa dia adalah seorang polisi yang mengabdi pada masyarakat, bukan seperti mereka yang merupakan penjilat ulung yang tamak akan kekuasaan. Mereka yang mendengar hal tersebut tentu saja marah dan tidak terima. Mereka lalu mengeluarkan senjata untuk menakuti-nakuti Rudra. Namun Rudra dengan bijak mengeluarkan pena yang tadinya diambilnya. Rudra mengatakan kepada mereka semua bahwa di pena ini terdapat sebuah kamera yang bisa merekam muka dan suara mereka. Rudra lalu mengarahkan pena itu ke semua orang-orang yang ada di sana. Mereka hanya bisa pasrah dan tertunduk malu. Rudra kemudian pergi dari ruangan tersebut untuk menangkap Nagori. Sementara itu komisaris terlihat sedang menghubungi Nagori. Dia mengatakan bahwa dirinya gagal menghentikan aksinya Rudra. Komisaris meminta Nagori mempersiapkan diri karena Rudra akan segera datang untuk menangkap Nagori. Nagori yang kesal kemudian menghentakkan tangannya ke kaca meja. Hentakan itu membuat kaca meja pecah dan melukai tangan Nagori. Tak lama kemudian Rudra sudah sampai ke kediaman Nagori. Rudra bersama anak buahnya menelusuri setiap ruangan untuk mencari Nagori. Namun Nagori tidak ada di rumah tersebut. Nagori telah terlebih dahulu pergi dari rumah itu untuk menyelamatkan diri. Pencarian besar-besaran pun dilakukan oleh Rudra dan anak buahnya. Namun pencarian tersebut masih belum membuahkan hasil. Hari-hari terus berlalu hingga sampai pada hari ke-6. Hamil satu sebelum Rudra akan dipindah tugaskan. Beberapa media datang untuk mewawancarai Rudra. Mereka mengatakan kepada Rudra bahwa ini adalah hari ke-6 dan Rudra masih belum menemukan Nagori. Apa yang harus awak media nanti katakan kepada masyarakat? Katakan saja fakta yang sebenarnya ujar Rudra. Hingga hari ke-6 sebelum wakil komisaris dipindahkan, pihak kepolisian masih belum bisa menemukan Nagori. Nagori masih menjadi buronan polisi. Di sisi lain, Seher yang mengetahui keadaan suaminya tersebut mengajak Rudra untuk berdoa di sebuah kuil yang jaraknya cukup jauh dari kota Nagapuram. Seher mengatakan kepada Rudra bahwa kuil ini adalah kuil yang sangat sakral. Jika kita berdoa di sini, maka doa kita akan segera dikabulkan. Setelah selesai berdoa, Rudra lalu menghapiri seorang pengemis di kuil tersebut. Dia mengatakan kepada pengemis itu bahwa dia sama sekali tidak memiliki uang receh untuk diberikan. Setelah mendengar kata-kata Rudra, pengemis itu kemudian membuka kait duduknya dan ternyata pengemis itu adalah Nagori. Rudra mengetahui jika pengemis itu adalah Nagori. Setelah pertama kali datang ke kuil, dia melihat pengemis yang kesulitan duduk diam di tempat. Saat itu juga Rudra ingat bahwa Nagori menderita penyakit wasir alias ambeyen. Nagori lalu dibawa Rudra ke suatu tempat. Namun anak buahnya terus menghalangi langkahnya Rudra. Rudra diserang oleh anak buah Nagori. Namun Rudra berhasil mengalahkan mereka semua. Rudra lalu mencari Nagori yang bersembunyi di suatu tempat. Setelah berhasil menemukannya, Rudra lalu membuat mobilnya berputar mengelilingi Nagori. Rudra mengatakan kepada Nagori bahwa saat ini semua media telah memberitakan tentang dirimu yang menghilang dari kejaran polisi. Itu artinya jika aku membunuhmu di sini, maka tidak akan ada orang yang mencari keberadaanmu. Nagori memohon kepada Rudra untuk dilepaskan. Rudra lalu menuruti permintaan Nagori. Rudra pergi menjauh dari hadapan Nagori, tapi ternyata dia pergi bukan untuk melepaskan Nagori, melainkan untuk menghabisinya. Mobil Rudra yang dari tadi berputar mengeliling Nagori ternyata sudah mengucurkan bensin. Rudra lalu menembak mobil tersebut dan membuatnya meledak. Tubuh Nagori terbakar dengan dasyat dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan film pun selesai. Terima kasih sahabat sudah menyebabkan cerita film ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.